Cucu-cucu-cucu 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 Cucu-cucu Cinta mengapa kau sengsara Benji ku melihatnya Cinta mengapa Siapa sih nih? Gak mau orang tidur aja deh Ini bos kamu, Dharma Eh, maaf pak Sekarang juga kamu ke kantor ya Saya tunggu Hah Jari dalam hatimu Aku tahu Engkau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memenungku Setiap waktu Kalau dia tak mampu Pilih saja aku Cucu-cucu 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 Cinta apa kau tak mahal Sudah pak Tinggal proyek kita yang di Jakarta sama yang di Bandung aja Belum bapak tanda tangan Gini pak Saya mau minta maaf Tadi tuh saya gak tahu kalau bapak yang NELF Tinggal bapak tanda tangan aja Tapi beneran deh pak Kalau misalnya bapak Bapak mau hukum saya Ngasih saya SP Gapapa Saya terima Saya ikhlas Duduk ya pak Siapa yang mau kasih kamu SP Saya mau kasih kamu tiket kereta Maksud bapak Maksud bapak Saya minta kamu wakili saya Udah semangat Kalau gitu sih Siap-siap dulu ya pak Makasih buat kesempatannya Makasih pak Cucu 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 Cinta mengapa kau sengsara Benji ku melihatnya Oh dia itu siapa bisa membuatmu merana Cinta apa kau tak bahagia Disini dengan ku saja Oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya Jauh dalam hatimu aku tahu Engkau ingin ada orang yang selalu Jari saya Mbak Nindi Iya Mbak saya telat datangnya Ayo mbak saya jemput Dijemput Iya Ayo bila sebelah sana Ayo mbak Ayo Cinta apa kau tak bahagia Disini dengan ku saja Oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya Oh iya Nindi Nidun mbak Emang gak usah panggil mbak Nindi aja Yaudah deh Nindi Acaranya udah rame kamu Nidun Udah mbak Eh Maksudnya Nindi Ya panggil saya Enggak usah pake Kang Nidun aja Ya udah rame kok acaranya mbak Apalagi nih ya Ini kalo di Bandung Itu lagi macet-macetnya sekarang mbak Makanya kita harus buru-buru kalo kita mau bisa ke semua tempat Oh Emangnya kita mau kemana aja sih Kita mau ke Taman Strawberry Terus baik itu nanti kita mau ke Factory Outlet Gila Ngarugi gue gak jadi cuti Bos gue tuh emang juara ya Udah acaranya sore Gue dikasih jalan-jalan dulu lagi Tapi kamu gak usah khawatir Sekarang kita mau kongel-kongel dulu kok Biar kamu bisa istirahat terus kemas-kemas Boleh tuh istirahat dulu ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Kencinta dan memelukmu setiap waktu Kalau dia tak zampung Pilih saja aku Gila tuh Gila nih hotel bagus banget sih Terima kasih Nen Hah? Ini kuncinya Eh Dut Hotelnya kok bagus banget sih? Ini tuh emang hotel yang paling bagus yang ada di sini Sering dipakai sama artis-artis Hollywood Serius lo? Iya Gue lewat mana ya? Sebelah sana Kamarnya di sana Sebelah nih ya Serius ini hargwe? Tidak 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 Beskui baik banget Beskui baik banget Bajk banget Terima kasih. Terima kasih. Eh, fotoin gue dong, disitu. Tapi backgroundnya keliatan. Bagus tuh, bagus. Jadi sini fotonya kan? Siap, satu, dua. Munduran dikit, munduran dikit. Munduran lagi, munduran dikit lagi. Nyemplung lagi dia. Min! Ya lo gila kan, Min? Juru-juru mundurkan gue kecepur jari-nya. Ya udah, maaf, apa-apa sini? Cepetan gue bantuin. Ayo naik. Ya! Aduh, kenapa gue angkat telponnya? Bantuin dong. Iya, 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 ini bantuin. Ayo kita naik. Lo tuh sengaja ya? Bikin gue kecepur kayak gini. Lo aja mundurnya kebanyakan. Makanya kalau mundur jangan kebanyakan. Kok lo nyalain gue sih kan yang ngeliat lo? Nih, Nih. Pak! Handphone-nya. Pas gue. Maaf ya. Galak banget cewek. Kemalah hampir. Apa lo bilang? Nggak, nggak, nggak. Nggak. Halo, Pak. Aduh, Pak. Saya tuh mau ngucapin terima kasih ya, Pak. Saya udah dikasih jalan-jalan. Aduh, Pak. Saya seneng banget kalau kerjanya kayak gini sering-sering aja, Pak. Apa? Jalan-jalan? Di mana kamu sekarang? Kamu sudah ditunggu di tempat acara. Kamu jangan bikin malu saya. Loh, Pak. Kan Bapak yang ngasih saya jalan-jalan dulu. Kan katanya acaranya sore. Saya nggak pernah nyuruh kamu jalan-jalan. Kamu sengaja saya datang dulu di awal. Supaya kamu bisa bantu acara-acara di sana. Si, Bos. Halo, Bos. Tapi Pak kata si, Midun acara pertama itu taman stroberi. Baru abis dari situ ke Factory Outlook, ya, Pak? Midun? Midun siapa? Iya, iya, iya. Udah, Bos. Ya, ini saya lagi semenininya, Bos. Nganter-nganter saya di sini. Dengar ya? Saya tidak pernah untuk supir. Apalagi buat kamu. Buat kamu jalan-jalan. Apa? Apa? Lo siapa? Lo yang siapa? Lo mau nyolik gue? Hah? Aduh, aku lo mau nyolik gue? Aduh, sakit. Apa? Lo berani-berani nyolik gue, lo? Lo bisa gini, ngasih bahaya, tau? Iya, bodo-dolong. Maafkan lo, penyulitku udah suruh. Hei, bisa bawa mobil nggak sih? Iya, iya, Kang. Bawa mobil yang bener dong. Maaf, Kang. Apa? Eh, lo mau ngapain? Eh, tunggu. Eh, guanci mobil gue. Tunggu. Eh, balikin guanci gue. Balikin guanci mobil gue. Enak, ya? Mencari panggilan sinar terang. Lo, lo ngejauh dari gue? Atau gue lempar pake batu? Ya, elah. Lo lempar pake batu gitu, lo nggak akan kerasa. Paling benjol doang. Kelejar impian. Kebahagiaan. Gue lempar pake ini, mau nggak lo? Mau nggak? Jangan, jangan, ampun, ampun. Iya, iya, iya. Gue bakalan pergi, tapi lo balikin dulu konsum mobil gue. Wah, alusan aja ya, lo. Bilang aja, lo sengaja kan nyemburin gue tadi. Lo pasti mau nyalakain gue, ya kan? Kalau nuduh-nuduh gue, karena lo, gue jadi salah jemput klien, tau nggak? Ah, bohong lo! Nih, let sendiri nih kalau nggak percaya. Tengok, nyolot. Lo dengerin. Gara-gara lo, gue jadi salah jemput klien, terus lo main langsung nyamperin gue ngaku-ngaku nama lo nindi lagi. Ya, emang nama gue nindi masalah buat lo. Lo tuh ya, lo yang kerjanya nggak ibencus, ngapain lo nyalain gue? Pokoknya, balikin konsum mobil gue sekarang. Balikin konsum mobil gue. Eh, eh, iya. Apaan, cu? Nih. Anu, hasil banget sih gue hari ini. Kalau gue tau dia itu bukan klien gue, itu gue maki dari tadi. Lo lagi? Lo mengapa yang ada di mobil gue? Gue harusnya cepet keluar dari mobil gue. Iya, Eh, yang bawa gue kesini siapa? Lo kan? Yaudah, berarti lo harus bawa gue balik. Gue kan nggak tau jalan. Itu bukan urusan gue. Itu urusan lo. Sekarang keluar air mobil gue. Loh, lu jadi laki-laki gimana sih? Tanggung jawab dong. Lo tuh maunya apa sih? Gue itu harus jemput klien. Oh, berarti lo meninggalkan gue nih jalan kayak gini? Kok gue nggak tau jalan serba gue jasar gitu? Bapak... Bapak... Aduh... 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 Bapak... Kan gue buku nggak buku nasi2. Kan buku nasi2 disini. Ya. Tunggu... Tunggu, tunggu, tunggu... Shh, 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 shh. Bapak di mana? Iya, iya. Bawasan nangis. Bawasan nangis ya. Udah, udah, udah. Lo maunya apa sih? antar gue ke tempat acara yudah yuk sekarang gue nangis lagi nih ayo 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 bisa nangis mbak dari pelaksana peresmian ya iya pak maaf saya telat ya gimana sih mbak gak profesional banget deh kabupati kan banyak acara yang harus dihadiri mbak iya pak maaf tadi tuh ada kejadian yang gak terduga kalau gitu langsung aja pak yaudah ayo deh mbak kita mulai saja acara peresmiannya aduh aduh capek banget hari ini idun kamu ini gimana sih kelain kita itu kecopetan di jalan dia tuh kebingungan cari kebantuan ini semua gara-gara kamu telat jemput dia ya kan dan yang terpenting adalah kita sudah mengalami kerugian sekarang aduh iya maaf dong bos saya tuh gak tau kalau misalnya dia itu kelain kita atau bukan namanya sama bos ya harusnya kamu liat dulu dong jangan main angkut aja iya maaf bos saya tuh belum makan bos jadinya kepala saya pusing sekarang saya lemes alah udah deh gak usah pake alasan saya udah gak mau terima apapun alasan kamu kalau kamu gak bisa kerja saya akan cari orang lain untuk gantiin kamu dun iya dun dun tolong tolong semuanya tolong tolong ini ya dun kamu kenapa dun nasib banget sih gue kira beneran si bos nyewein gue hotel bintang 5 ternyata salah orang kan mana gue harus nyewe hotel sendiri lagi sekarang akhirnya lu bangun juga dun ini ada lapisan setengah jam belum belum dulu ini buat kamu baik banget ini uang buat saya berobat ya bukan ini surat peringatan buat kamu SP pak dan maaf ini satu lagi ini uang ku sangon ya pak bukan ini tagihan hotel gara-gara klien pergi gak ada yang bayar hotel dan kamu harus ganti ya pak lu 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 pisang lu gimana ini gimana ya ampun nasib gue kok jadi sial kayak gini sih ini tuh semua gara-gara si supi rental itu cer deh semua acara gue gara-gara salah orang nih gua harus bayar hotel terus gimana tuh cewek yang mana gua tau gua biarnya aja eh eh ntar dulu tun eee ceweknya cakep ya cakep sih tapi kalo misalnya lagi marah mukanya berubah jadi malah hampir galak banget berarti lu tuh gak ada pun nomor teleponnya dong gak nyangkut dong tuh cewek nyangkut nyangkut lu pikir kita lagi mancing nyangkut udah gua tuh lagi pusing nih duit gua abis tapi kalo dipikir-pikir kasian juga itu cewek dia jadi telat dateng ke acaranya wits jaman sekarang masih ada orang baik kayak lu ya kasian sama orang lain tapi kan sebenarnya lu juga lagi susah dun gua jadi respect sama lu dun nah itu dia kita sebagai manusia itu harus bisa saling kasih mengasihi tuh ya juga bener kata lu ya iya bener kebetulan banget gua ketemu sama lu disini nih ini tagihan hotel yang udah gua sewa sekarang lu bayar kenapa sih lu gua lepasin gak gua gak akan lepasin sampe lu bayar karena gua udah rugi sekarang bayar bayar kang kang tolongin saya dong nih ada orang jahat nih hei hei weh ada apa weh 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 apa-apa lo pergi lo pergi 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 kak gak jadi kak gak jadi gak jadi gak jadi udah pergi kasih ya halo pak nindi nindi besok saya akan email semua berkas-berkas yang kamu butuhkan ya untuk sementara kamu urus membuat tantangan bermain di kantor cabang ya dan kamu stay dulu di bandung aduh tapi pak kamu jangan membantah apa kata-kata saya ya turuti semua perintah saya dan semua kebutuhan kamu akan difasilitasi sama kantor udah itu aja iya pak saya ngerti kok pak gimana sih jauh dalam hatimu aku tahu engkau ingin ada jauh dalam hatimu aku tahu engkau ingin ada oh mana gue lagi ada masalah kayak gini gue masih harus jauh di bandung lagi ya gak sempet lah orang besok gue udah harus ngantor ya makanya Vick ini gue juga lagi nyari baju ini semua tuh gara-gara si cowok aneh itu tau gak dan dia nyuruh gue buat bayar bil hotelnya kan aneh oke Vick Vick nanti gue telphoon lagi ya eh aduh papa-papa saya bisa jelasin saya tuh bukan mau maling ya pak saya tuh cuma mau pergi dari orang-orang nunggu saya jelasin aja nanti pos ayo ayo bapak apaan sih orang saya gak mau maling juga kalau maling tuh udah banget ya bikin alesan pak saya tuh bukan maling pak lepasin pak biar nanti saya yang tau jangan saya yang bayar dia itu pencuri pak enak aja saya bukan pencuri kalau saya bebasin sekarang besok-besok dia bakalan maling lagi enggak pak saya tuh kenal sama dia dia itu bukan pencuri saya jaminannya pak bapak percaya sama saya gini aja saya bayar aja uangnya berapa enggak usah pak tapi inget ya pak besok-besok jangan sampai terjadi mencuri seperti ini lagi dibilangin saya bukan mencuri shhh makasih ya pak lo bebasin gue cuma karena lo mau gue bayar hotel kan udah pasrah kok pasrah lo mau bayar apa enggak gue cuma gak mau lo itu masuk antar polisi oh banyak banget sih wah gue tau lo pasti ada maunya kan lo jalan-jalan emang bener menyulik gue lo tuh kenapa sih mikirnya kayak gitu kalau gue mau nyulik lo buat apa lo kan gak ada uang ya kalau misalnya mau nyulik orang itu harus yang uangnya banyak kan minta tembusan hmmm si awo hehehe by the way thanks you knowing gue sama-sama oh iya ini kartu nama gue sama alamat gue siapa tau lo mau balikin uang ya dia jalan-jalan menari pagi bersinar tenang Menghangatkan jiwa yang bimbang Temukan jawaban Kalau gitu gue balik dulu nih Sekali lagi next Damai di hati Karena dia Semua menjadi indah Bersama dia Dan buah lebih semuanya Terdiam diri Ku merenungkan Atas apa yang telah terjadi Semua yang selama ini Sangat aku inginkan Harus ku terima Tak bisa ku rasakan Tahukah kau yang ku rasakan Sejak kau pergi dariku Hampir tak pernah ku tahu Tahu apa mimpiku Mungkin aku harus katakan Aku kehilanganmu Tapi aku sadar itu Semua sudah berlalu Semu Jatikan ke tangan harapan Harapan menjadi impian Pak, lepaskin pak Biar nanti saya yang tahu Saya yang bayar Dia itu penjuri pak Kalau saya bebas ini sekarang Besok-besok dia bakal main lagi Enggak pak, saya itu kenal sama dia Dia itu bukan penjuri Saya jaminannya pak Banyak ya Banyak ya Iya dong Kan ngomong di sini Sama kamu Mas, punya mata gak sih? Eh, lo ya kalau misalnya jalan Jangan nabrak dong Eh, nyolot Terus lo mau apa? Kok lo nyolot sih? Lo jangan nyolot Lo pikir gue nabrak Udah, 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 udah Sorry ya mas Ayo, udah Aneh banget orang Eh, jam sembilan Aduh, telat gue Dun Lo ngapain sih pagi-pagi udah bengong aja Eh, gue kasih tahu lo nih Temen gue ayamnya mati Gara-gara pagi-pagi dia udah bengong Lo kenapa sih? Lo dipotong gaji? Hahaha Kasih ya Gue itu lagi kepikiran Sama tuh cewek, Den Cewek Dut Kayanya Ini takdir deh buat lo Sekian lama lo ngejomblo ya Terus kata orang ya Cinta itu emang datang belakang Ngedun Kadang-kadang dari benci jadi cinta Kadang-kadang dari marah jadi cinta Oh, cinta Kenapa engkau begitu cepat datang ke temen saya? Sayang Sayang Gue comblo ya Midun Eh, Pak Ehm Permisi, Pak Hari ini kamu harus jemput klien lagi di stasiun Awas, jangan sampai salah lagi ya Iya, Kenapa? Pendari Ako Ako Terima kasih. Terima kasih. Ternyata Pak Darma merekomendasikan kamu untuk membantu saya di sini. Ya ampun, ganteng banget sih. Halo? Iya, Pak. Jadi, kamu gak masalah kan kalau harus stay di Bandung dulu? Enggak, gak ada masalah-masalah sekali. Apalagi kalau kerjanya sama Bapak. Jangan panggil saya Bapak dong. Panggil aja Krishna. Iya, Pak. Maksud saya Krishna. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa langsung kontek saya. Apa-apa-apanya, Pak. Gini, maksudnya kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa langsung kontek saya? Iya, boleh. Ini nomor rempah saya. Pokoknya kalau butuh apa-apa, kamu bisa langsung hubungi saya. Iya, Pak. Sekali lagi jangan panggil saya Bapak. Krishna aja, oke? Iya, Krishna. Kalau gitu saya permisi dulu. Jangan panggil saya. Jangan panggil saya. Jangan panggil saya. Sini denganku saja. Sini denganku saja. Oh, dia itu siapa aku ini lebih baik darinya. Jangan panggil saya. Jangan panggil saya. Jangan panggil saya. Jangan panggil saya. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Maksud saya, Krishna. Aku ada dua voucher makan nih. Kamu mau ikut sama aku gak? Kamu ngajak aku? Ya iyalah. Ya iyalah. Kalau aku gak ajak kamu, ngapain aku telepon kamu. Sekarang. Besok? Ya sekarang lah. Gimana? Mau dijemput atau ketemu di sana? Ya dijemput, dong. Dijemput? Ya, maaf. Ya, si Gitu udah terakhir. Oh ya, ngomong-ngomong gimana urusan presiden terutamannya? Udah aman semua kok. Tinggal di tanah tangan semua di kota. Bagus lah. Biar bisa cepet kita kerjain kan? Kok bisa sih kepikiran bikin taman bermain? Di sini tuh masih sedikit banget ya taman bermain anak. Ya, saya berharap nantinya akan banyak orang tua yang membawa anaknya dan juga menghabiskan waktu bersama dari taman bermain ini. Bagus banget ya di sini. Iya. Apalagi bareng orang yang kita sukai. Oh iya. Besok kita lihat lokasi ya. Siapa tau kamu senyumang ide sekalian. Iya, iya. Kayaknya besok aku bakalan seorang kantor deh. Buat cari supir buat kita. Daripada aku harus capek nyupir kan? Boleh tuh. Oh iya. Aku antar kamu pulang ya. Nanti aku balik. Cuma kamu tau jalanan pulang dari sini? Gak tau sih. Cep, makan. Siapa sih itu orang? Akhir hampit mepet banget. Terima kasih. Berapaan sih? Indun. Lo dikelaksonin gak denger. Lo mikir dong, parkir depan mobil orang. Yaudah biasa aja ngomongnya, gak usah marah-marah kayak gitu. Ini juga mau dipindahin kok mobilnya. Ya udah pindahin mobil lo sekarang. Sabar. Parkir depan mobil lo orang. Oye, Nen. Aku ngubilang, aku cuma bilang kalo besoknya sampe telat ya? Ya, gak telat kok. Tia-tia. Oke. Bye. Bye. Nah, itu jubi tanu udah datang. Oke, lebang, Pak, ya. Iya, Pak. Akhir-akhir ini tuh aku terus semangat kerja. Karena ada kamu. Ya, emang bener ya bilang padahal ma untuk milik kamu. Kerja di proyek ini. Ya, seandainya saya bisa tarik kamu untuk kerja di cabang Bandung. Pasisnya sangat banget. Kita luat mana, Pak? Lewat setiap budi, Pak. Lurus. Jadi jika lagi pembuatan taman ini akan selesai. Kita langsung lihat prosesnya. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Cinda apa kau tak apa? Gimana? Keren gak? Tengok diselesaikan. Sudah dikit lagi selesai kan? Oh iya. Kalau kamu pengen tunggu di mobil, gak apa-apa. Aku disini dulu ya. Oke. Jauh dalam hatimu, aku tak. Engkau ingin ada orang yang selalu. Mencinta dan memenuhimu setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Lagi ada kerjaannya, mbak? Iya nih. Oh. Kerjaan apa, mbak? Kontraktor. Kontraktor. Masih udah lama jadi supir mobil rental? Lumayan, mbak. Udah 4 tahun. Enak dong jalan-jalan terus ya. Ya. Kadang ada enaknya, kadang ada enggak aja, mbak. Kadang-kadang nih, mbak. Kalau klien udah batalin janji, jadinya kita yang harus bayar semua akomodasi sewanya, mbak. Saya pernah nih, mbak, dapet satu klien. Eh. Taunya salah bukan dia. Taunya namanya doang yang sama. Jadi saya harus ganti sewa hotel, mbak. Padahal udah saya ajak jalan kemana-mana tuh dia. Kalau enggak salah namanya Nindi. Halo lo, ngapain lo di sini? Ini kan emang kerjaan gue. Itu cowok lo. Oke, jauh bisa. Akhirnya selesai juga. Gimana kalau kita langsung makan siang? Yuk, boleh. Nin. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kamu yakin? Oke, pak. Kita jalan terus cari makan, ya. Iya, pak. Pak. Kenapa nyetirnya kayak gini sih? Kenapa emang ya? Enggak suka. Kalau enggak suka, yaudah. Turun aja. Eh, jaga ya mulut kamu. Saya ini klien loh. Saya bisa laporin kamu ke atasan kamu loh. Kalau mau laporin ke atasan, yaudah. Laporin aja. Gue enggak peduli. Semuang ini orang. Lo? Iya, ini gue. Kenapa? Nin. Ayo kita turun ya. Yaudah, turun aja. Gue enggak peduli. Gue juga enggak butuh klien kayak lo. Midun lo tuh apa-apaan sih? Nin. Kamu kenal sama dia. Iya, kita saling kenal. Ayo keluar. Sekarang gue baru tau ya. Tau tuh orangnya masih apa. Awas lo ya. Udah, lu jangan ambil hati gitu. Tuh, lu suka kan sama dia? Dan lu itu cuma cemburu doang. Dan, gue tuh baru ketemu sama dia. Mana mungkin gue suka? Apalagi cemburu. Yaelah, itu bukan alasan, Kalidun. Lu mau baru ketemu sekali, dua kali, sejuta kali, sama aja kan? Buktinya sekarang lu uring-uringan kayak gini. Kalau bukan cinta apa, coba? Terdiam diriku merenungkan. Atas apa yang telah terjadi. Apa iya? Aku udah cemburu. Terus tanpa gue sadari, gue udah jatuh cinta sama dia. Dan lu harus ingat. Cinta itu butuh perjuangan. Dan, masa lu belum berperang aja lu, udah gak lagi itu. Dan lu lihat, cewek itu cantik, Dun. Iya. Halo, bener. Gue bakalan datengin dia, gue samperin dia. Terus gue minta maaf sama dia. Nah, itu lu tahu. Makasih ya, Dan. Yaudah, sukses ya. Gue seneng kok, teman gue bahagia. Nen, Nen, Nen. Nen, Nen, tunggu dong. Gue dateng ke sini, gue mau ngobrol sama lu. Gak ada lagi yang perlu diomongin, ah. Eh, Nen, Nen, tunggu, tunggu, tunggu. Gue dateng ke sini, gue mau minta maaf sama lu. Minta maaf? Lo tuh udah bikin gue malu, tau gak? Ah, sama lo tahu, itu tuh bos gue. Iya, gue tahu. Makanya gue dateng ke sini, gue mau minta maaf. Gini aja, gue traktir ST deh, ya. ST, ST manis. Yaudah, tambes rabi deh. ST manis, ST. Yaudah, gue ajak lo jalan-jalan kelarin Bandung. Gratis. Lo harus senyum, kan? Jangan, lu harus senyum, berarti lo maafin gue. Tapi lo janji dulu. Jangan ke enak bocah lagi dong, main turunin orang sembarangan. Iya, 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 gue janji. Yaudah, berarti besokan lo libur tuh. Jadi kita bisa langsung jalan, ya kan? Yaudah, sekarang anterin gue makan. Itu, udah. Minta soal yang bayar. Eh, tuh, ini buah-buah ini semuanya pasar nih, jajanan semua. Itu, Bar? Ini cileng. Maudung. Bang, mau dong, enggak sama. Jauh dalam hatimu aku tahu Engkau ingin ada orang yang selalu Mencinta dan memelukmu setiap waktu Kalau dia tak mampu Pilih saja aku Cinta apa kau tak bahagia Sini denganku saja Oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya Jauh dalam hatimu aku tahu Engkau ingin ada orang yang selalu Mencinta dan memelukmu setiap waktu Kalau dia tak mampu Pilih saja aku Ini hatiku Wow Gila bagus banget ya disini Cantik banget ya tempatnya Iyalah ini tuh tempat paling cantik Sama kayak ngomong Tapi kau lagi marah Malam pire keluar Iya pancu Aduh abang sakit tuh kan Malam pire keluar kan galak kan Kau tuh ngerusak suasana banget ya Disini tuh harusnya suasananya romantis Sama pacar Binyanyiin lagu Oke 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 Kalau itu mau Lo gak tahu kan Kalau gue ini adalah seorang penyanyi anda Serius loh Iya Gue akan bukti Coba Tes tes satu 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 Midun 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 Duh aku suaranya kayak gini sih Don Turun 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 Batak Aduh Percel Cucu 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 Pilih saja aku Oh iya Aku ada sesuatu buat kamu Apa? Kamu tutup mata dulu dong Hmm? Iya tutup mata kamu Terdiam diriku merenungkan Atas apa yang telah terjadi Sekarang kamu boleh buka mati Aku tahu mungkin kamu kaget dengernya Tapi setelah beberapa waktu yang kita lewati bersama Aku selalu merasa senang ketika dekat kamu Dan cinta itu bisa datang secepat gila Jujur aku sangat mencintai kamu Gimana? Harap menjadi impian Kurus ku biarkan semua ini Terjadi dan terjadi Berarti kita jadi ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Menurunkan sebio. Terima kasih. Terima kasih. Dia sekarang juga. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Kalau misalnya mau ngebalas, itu jangan pakai emosi, tapi pakai strategi. Apa? Gini aja. Aku mau minta maaf ya sobat kamu. Aku tuh kemarin cuma cemburu. Gak apa-apa sayang. Kalau kamu cemburu itu kan tandanya kamu cinta sama aku. Ya abisnya aku cuma takut kamu tuh mainin aku doang. Kalau kamu tahu aku, aku tuh orangnya serius kalau saat berhubungan. Ya aku percaya kok sama kamu. Jelas dong, kamu harus percaya sama aku. Gak usah dengerin omongan sopir itu. Ya mungkin kemarin aku cuma kemakan sama omongannya si Midun. Boleh gak? Buat nebus kesalahan aku, kita pergi ke tempatnya romantis. Ngapain? Ya aku mau ngabisin waktu sama kamu. Sekalian kita bisa nginjet janji di sana. Yuk, kita pergi ke sana sekali ya. Pokoknya aku mau ngelakuin sesuatu romantis sama kamu. Kamu kenapa sih? Kok jadi menendak romantis gini? Ya iyalah. Aku tuh masih bersalah banget sama kamu. Kemarin kan aku udah gak percaya sama kamu. Makanya sekarang aku ngubutiin kalau aku tuh cinta sama kamu. Emang gak ada ya? Hari yang lebih indah daripada hari ini. Karena aku bisa berduaan sama kamu. Aku juga bisa tahu kalau kamu bener-bener cinta sama aku. Aku bener-bener cinta sama kamu, Chris. Aku juga sangat mencintai kamu, Nin. Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada... Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada... Jauh dalam hatimu, aku tahu engkau ingin ada... Oh jadi selama ini yang kamu bilang sama aku tuh bullshit. Hah? Cika? Kenapa? Lo kaget? Iya? Sorry ya, Chris. Tapi ternyata lo tuh cuma cowok loser. Lo pikir lo bisa mainin gue gitu aja? Mulai sekarang, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Dan kamu balikin ya semua yang udah aku kasih. Mobil, kartu kredit, dan sebagainya. Aku juga bakal bilang ini semua sama papaku. Biar kamu tahu rasa. Cik, Cik, Anindi. Aku bisa jelasin semua. Jelasin apa lagi sih, Chris? Udah ketahuan karena sekarang lo tuh cuma player. Aku bisa jelasin. Cukup deh. Oke. Dan lo mau tahu siapa yang rencana ini semua? Tuh. Orang yang gue percaya. Tuh. 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 Lo lihat. Kalau lo sendiri lu itu bukan siapa-siapa. Dan gue udah bilang kan sama kamu. Suatu hari nanti, Mindy bakalan tau bahwa lo itu sebenernya jahat. Cik, Cik, Cik. Cik kamu dengerin aku dulu, Cik. Bismillah. Dun, terima kasih ya. Cik, 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 Cik. Iya. Gue juga ngelakuin ini karena gue cinta sama lo. Sebenernya gue masih pengen lo ada di Bandung. Ya gue juga maunya gitu, tapi kan gue harus kerja. Dan pasti juga, proyekan bermain anak ini kan di stop dulu. Sampai ada ketua cabang yang baru. Yaudah kalau gitu, sebelum lo balik ke Jakarta, mau gak lo jalan-jalan ke Leing Bandung sama gue. Bisa menerai kami. Ini lo ngomongnya apaan sih? Jangan ngomong-ngomong mata aja tuh. Mau ingin ada orang yang selalu mencinta dan memelukmu setiap waktu. Kalau dia tak mampu, pilih saja aku. Cik, 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 Cik. Cik, Cik, Cik. Gue gak tahu perasaan gue kayak gimana kalau misalnya lo udah pindah di Jakarta. Tapi kan kita masih bisa telepon-telepon, ya? Jakarta Bandung gue dekat kali. Ya tapi gue kan pengen tetap lo di sini. Jauh dalam hatimu aku. Mungkin setelah lo pergi, gue juga gak akan tinggal di tempat ini. Terlalu banyak kenangan buat gue. Daripada gue ingat lo terus punya perucam. Kok jadi melew gitu sih? Jangan gitu dong. Ya siapa tahu kalau gue udah gak ada di sini, lo bisa dapet yang lebih baik dan lebih cantik, ya gak? Dari pertama kali gue udah ngeliat lo. Gue gak bisa bohongin perasaan gue nih. Mungkin emang ini jalannya. Kita emang harus pisah. Baru pencinta dan menguru. Etur setiap waktu Kalau dia, kalau dia... Kalau dia tak membinis saja aku. Dun gue bukain makan nih buat lo. Makan dulu lah Dun. Kalau dia tak membinis saja aku. Dun... Ayo makan dulu, ntar lu sakit lagi. Ya udah, gue taruh sini ya. Ntar lu makan ya. Cucu, cucu, pilih saja aku. Terdiam diriku merenungkan Atas apa yang telah terjadi Saya tidak menang, Cucu, apalagi buat kamu. Buat kamu jalan-jalan. Apa? Harus ku terima, sejak ku rasakanmu. Tidakkah kau yang ku rasakan, sejak ku pergi darimu. Aku tak pernah ku tahu, tahu apa mempunyaku. Gua juga ngelakuin ini karena gua cinta kau sama lu. Dari pertama kali gua udah ngeliat lu. Gua gak bisa bohongin perasaan gua. Mungkin emang ini jalannya. Kita emang harus pisah. Sekarang tuh ya, yang paling bener, ya... Lu ikutin kata hati lu sih, Min. Harap menjadi impian Gua harus ku biarkan Semua ini Terjadi dan terjadi Harus ku berharap Dun, gua sebentar di kosan, dun. Gak ada temen gua, dun. Semua ini Terjadi dan terjadi Hanya aku Nanti Kau Kamu ketinggalan kereta. Kamu ngapain disini. Terus kamu tau alamat kosan aku dari siapa? Dun, aku tuh gak mau kalo cintaku cuma tentang lewat. Aku mau disini sama kamu. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Ah lo, gue gak pulang pulang nih. Gue kira beneran si bos. Jangan liat ke kamera. Apa? Lo jangan liat-liat. Woy, lupa. Lagi pemburu nafsu.